Apor pengandang sempurna, posisi di mana? Sahabat RTV, 28 persen sampah plastik ada di Jakarta selama tahun 2021. Dan sekitar seperempatnya adalah sampah kantong plastik. Itulah mengapa pemerintah melarang penggunaan kantong plastik sejak tahun 2020. Namun kenyataannya sampai sekarang, banyak warga masih menggunakan kantong plastik. Terutama di pasar tradisional. Dan berikut cerita sang jurnalis bersama rekan saya, Rido Yahya. Jembek World Research di tahun 2021 menyebutkan Indonesia ada di peringkat tiga sebagai negara penghasil sampah plastik di dunia setelah India di peringkat pertama dan Cina di peringkat kedua. Sebanyak 67,8 juta ton sampah di Indonesia. Dan 56,3 juta kilogram sampah plastik mencemari lautan Indonesia, salah satunya di Jakarta. Dalam satu hari saja, sampah Jakarta mencapai 7.800 ton. 28 persen dari jumlah itu merupakan sampah plastik. Sementara sampah kantong plastik menyumbang 7,24 persen. Komposisi sampah plastik itu mencapai 28 persen. Sampah plastik itu kan tidak dapat terdekomposisi alamiah. Sampah yang lain itu jadi tanah, jadi kompos, sampah organik. Nah, sampah plastik ini tetap menjadi plastik. Untuk menahan laju pertambahan sampah plastik terkhusus kantong plastik, Pemprov DKI Jakarta melarang penggunaan kantong plastik sejak 1 Juli 2020 lalu. Toko swalayan, pasar rakyat, pusat perbelanjaan, Semua berkewajiban untuk menyediakan kantong belanja ramah lingkungan. Ini bagian dari usaha kita di Jakarta untuk kota kita makin hari, makin bersahabat pada lingkungan. Sanksi pun diberlakukan. Mulai dari teguran secara tertulis sampai 3 tahap, lalu denda dengan kisaran 5 sampai 25 juta rupiah, sampai pencabutan izin usaha. Pelarangan penggunaan kantong plastik merupakan kabar baik, namun ini baru langkah awal saja. Karena sampah plastik bukan datang dari kantong plastik saja, merupakan banyak sekali jenis-jenis sampah plastik lainnya. Di sini saya bisa contohkan, sahabat RTV, beberapa jenis sampah plastik. Ini nih, ada sampah plastik bekas makanan, ada juga botol plastik bekas minuman, dan juga sampah-sampah plastik kemasan lainnya yang juga butuh solusi. Karena baru langkah awal, larangan penggunaan kantong plastik tentu tak semudah membalikan kelapak tangan. Karena kenyataannya, sektor retail, pasar, restoran, dan rumah tangga masih sangat bergantung pada kantong plastik. Coba kita tengok pasar tradisional misalnya. Apa yang membuat para pedagang dan pembeli masih menggunakan kantong plastik sekali pakai, meski sudah dilarang? Dulu kan pernah katanya udah dilarang, nggak boleh pakai kantong plastik sendiri. Ya nyatanya pembelinya protes gitu. Ya bu, orang saya belanja kok nggak dikantongin gitu. Ya akhirnya saya beli lagi. Ya harganya masih murah, masih gampang di ininya. Harganya masih murah? Iya. Tapi tau kan Pak, kantong plastik ini bahaya nih buat lingkungan. Iya. Cuman, apa, yang dipasaran masih pada pakai ini sih. kenapa Pak masih pakai kantong plastik kan? Udah ada aturan nih, yang harus tidak boleh memakai kantong plastik, bahkan harus diganti dengan yang bisa dipakai berulang kali, atau goodie bag. Karena masih bisa digunakan. Oh, oke. Karena masih bisa digunakan, makanya saya digunakan gitu loh. Lebih rapi juga kali ya, daripada kantong yang, yang apa tuh, yang kayak... Yang kantong plastik. Iya, kantong plastik gitu. Lebih rapi, lebih, apa ya, lebih, lebih rapi lah Pak Pak. Lebih rapi aja ya. Masih maraknya penggunaan kantong plastik, tentu tak lepas dari pembiaran. Dalam hal ini, aparat penegak hukum dari pihak pemerintah. Kita pernah ya, melakukan sosialisasi di pasar, kita juga bagikan kantong KBRL gitu ya, pengganti plastik, kapannya seperti itu juga sering kita lakukan. Kemudian juga kita melakukan pengawasan ya, yang kita awasin itu malah pengelolanya. Jadi kita nggak memberikan sanksi terhadap masyarakatnya, konsumennya, tapi pengelola pusat perbelanjaan, pengelola pasar rakyat, pengelola minimarket, yang tidak menerapkan peraturan ini, mereka yang dibebankan sanksi. Aturan penggunaan kantong plastik sekali pakai, diharapkan mampu mengubah paradigma masyarakat, dalam menggunakan kantong plastik, dan beralih ke jenis yang ramah lingkungan. Ini aja deh Bang, piring rotan, tiga ya Bang ya? Eh, jangan pakai kantong plastik ini Bang, saya bawa kantong yang lebih ramah lingkungan, pakai ini aja Bang ya? Maaf. Ya, makasih ya Bang ya? Sahabat diperlukan kerjasama, dan juga waktu yang lama, untuk mengurangi sampah plastik, termasuk kantong plastik. Percuma jika hanya mengandalkan kesadaran masyarakat, dan juga percuma jika sudah ada aturannya, tapi pemerintah tidak menegakkannya. 30 menit sudah, kami menemani malam kamu. Kalau kamu melihat sesuatu yang mencurigakan di sekitar kamu, ayo laporkan ke akun media sosial kami, yang tertera di layar kompisi kamu, at RTV 10.2. Saya Felicia Wu dalam program 10.2. Lihat, lapor, lacak. Saat malam, dan sampai jumpa. Terima kasih.